Kayaknya lagi rame ya kak MSIB ini di kalangan mahasiswa terutama Ya di angkatan, angkatan kita lah ya istilahnya ya kan Sebenernya apa sih yang jadi daya tarik dari MSIB ini? Kalau dari saya sendiri ya, MSIB itu Tapi buat temen-temen nih kan, kadang kan kepikirannya kak Aduh magang, mikirnya kan pasti kerja gitu, kerja kan capek gitu kan Tapi selama kakak magang bersama MSIB ini Apakah benar pemikiran-pemikiran seperti itu kak? Dulu sebelum saya berangkat juga Platformnya, kita juga ada diberitahu bahwa akan ada BBH atau Bantuan Biaya Hidup Iya benar banget Jadi kita magang itu lowkey di gaji ya Iya benar-benar Boleh dong kak, spil kemarin di platformnya berapa kak? Kalau untuk MSIB-nya sendiri itu Tips untuk mahasiswa yang ingin ikut di next recruitment untuk MSIB batch 8 Iya Kalau dari saya sendiri, terkhusus untuk Mungkin terakhir nih kak, closing statement kita Pesan untuk yang lagi ikut MSIB batch ini nih Oke, jadi ini kan saya liatnya Halo foresta forestier, dimanapun anda berada Kembali lagi dengan host kesayangan kita Sri Satu Saada dalam podcast yang udah ditunggu-tunggu Himba bahana dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura Nah, kali ini saya telah mengundang salah satu mahasiswi kehutanan Yang habis mengikuti salah satu kegiatan yang diakomodasi oleh kemendikbud langsung nih Wow, berarti tingkat nasional nih ya kak ya Boleh dong kenalan dikit dong kak, dadada ke kamera Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Imelda Hafizah Saya mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun angkatan 2021 Dan saat ini memasuki semester ke-7 Udah di semester ke-7 aja nih kak Kemarin ikutnya di semester berapa kak? Semester 6? Iya MSIB ya kak berarti Iya benar Apa itu MSIB kak? MSIB sendiri singkatannya magang dan studi independen bersertifikat Yang dimana ini salah satu kegiatan dari MBKM yang diakomodasi oleh kemendikbud Yang dimana tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia Untuk belajar langsung di luar kampus seperti itu Seluruh mahasiswa se-Indonesia Benar Enggak ada spesifik atau kriteria Semua jurusan boleh Semua jurusan boleh Oh berarti banyak ya cabang-cabang dari itu Banyak banget Apa sih itu MSIB itu kepanjangannya apa sih kak? MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat Magang dan studi independen Berarti ada dua kegiatan gak? Iya Jadi MSIB sendiri memang dua kegiatan yang berbeda yaitu magang dan studi independen Nah MSIB masing-masing memiliki mitranya Nah kalau untuk magang sendiri kita harus berada di lokasi yang ditempatkan oleh mitra Kalau studi independen kalau setahu saya itu fleksibel kak Dan tempatnya juga kita masih bisa di provinsi kita asal Berarti kalau magang itu pasti ke on-site Iya benar Tapi kalau studi independen itu bisa daring gitu ya Iya jadi waktunya fleksibel kayaknya kalau studi independen Dari segi kegiatan juga kayaknya beda ya magang dan studi independen Nanti kalau magang itu kita langsung kerja Tapi kalau studi independen kita hanya belajar mandiri Dengan mendatangkan guru langsung dari mitra-mitranya Iya seperti itu kurang lebihnya Proses pendaftarannya udah gampang apa ribet kak? Kalau menurut saya sih gak begitu ribet Karena juga sendiri memang udah ada arahannya Seperti itu Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memiliki akun di platform MBKM-nya Nah disitu kita nanti disuruh mengisi seperti CV, biodata, ada surat rekomendasi dan surat pertanggung jawaban Nah untuk surat rekomendasi dan surat pertanggung jawaban sendiri itu Dia memang sudah ada template-nya Jadi itu nanti akan diverifikasi oleh universitas seperti itu kak Oh itu tapi udah ada template-nya lah ya Semuanya serba online? Serba online Di dalam platformnya itu ya? Iya benar Berarti yang verifikasi dan ngeceknya langsung orang pusat semua itu ya? Kalau di platformnya sendiri kan itu kita mengisi CV, biodata diri, kalau gak salah juga rekening sekalian Kemudian untuk surat pertanggung jawaban dan surat rekomendasi emang udah ada template-nya Jadi kita nanti kalau gak salah saya itu kita minta tanda tangan ke wakil dekan bidang akademik Nanti akan diverifikasi oleh universitas mahasiswa tersebut Oh diverifikasi oleh universitas selalu diperiksa lagi oleh universitasnya Jadi harus diverifikasi oleh universitas Oh berarti kita yang perlu berurusan di fakultasnya itu cuma dua berarti kak? Iya surat rekomendasi dan surat pertanggung jawaban Surat rekomendasi dan surat pertanggung jawaban itu langsung dari wakil dekan Ini nih kayaknya lagi rame ya kak MSIB ini di kalangan mahasiswa terutama Benar banget Ya di angkatan kita lah ya istilahnya ya kan Sebenarnya apa sih yang jadi daya tarik dari MSIB ini? Kalau dari saya sendiri ya MSIB itu benar-benar kegiatan yang pengen saya ikutin Karena disini kita punya kesempatan untuk keluar Kalimantan Barat Nah jadi itu kemarin itu salah satu tujuan saya jadi itu menarik banget Kalau misalnya manfaat apa nih yang kakak rasakan? Pengalaman secara langsung tentunya Karena bisa bertemu teman-teman baru dari seluruh Indonesia Dan juga belajar langsung dari ahli-ahli mitra yang kita ikuti Tapi ngomongin magang nih ya kak Ayah Penonton podcast dimanapun Anda berada Kita spill dikit boleh lah kali ya Jadi kalau misalnya kita mau daftar MSIB Seingat saya itu di depan halaman platformnya kita juga ada diberitahu bahwa akan ada BBH atau bantuan biaya hidup Iya benar banget Jadi kita magang itu lowkey digaji ya Iya benar-benar Jadi kita magangnya juga digaji langsung dari Kemendikbudnya Kemendikbudnya Wow Boleh dong kak spill kemarin di platformnya berapa kak? Kalau untuk MSIB-nya sendiri itu untuk uang BBH-nya itu perbulannya 2,8 kalau nggak salah kak Wow 2,8 Iya Boleh lah ya Boleh lah ya Boleh lah ya ini ya lumayan untuk nambah-nambah uang jajan juga Pengalaman dapet Ilmu dapet Terus kesempatan juga dapet dong Dapet banget Jalan-jalan Jalan-jalan Dapet kan ada juga yang di luar pulau ya kak ya Iya benar Tergantung tempat mitra atau wilayah kerja Bener sekali Itu diberangkatkan juga dibayar kak? Ditanggung semuanya Ditanggung semuanya Iya jadi mahasiswanya cuma persiapan diri dan bareng-bareng pribadi aja gitu Tinggal kesiapan diri, tinggal kesiapan berkas, keterima langsung kita berangkat ya Iya benar-benar banget Siapa lagi yang nggak mau mendapatkan kesempatan kayak gini kan kak Jadi itu sendiri yang memang jadi daya tariknya untuk MSIB ini Iya sih kak Terus juga kalau misalnya kemarin kakak itu ikut MSIB batch berapa? Batch ke-6 Batch ke-6 Iya Di semester 6 Di semester 6 Batch 6, semester 6 oke Batch 6 itu kakak dapetnya di mitra mana kak? Kalau saya daftarnya di BRGM BRGM apa itu kak? BRGM itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Fokusnya? Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Bedanya apa tuh kak? Kalau Restorasi Gambut itu memulihkan gambut Karena seperti yang kita tahu sendiri Maraknya kebakaran lahan ya Jadi itu untuk merestorasi gambutnya Dan untuk rehabilitasi Mangrove sendiri Itu untuk memperluas penghijauan area Mangrove Oh berarti mempercepat rehabilitasi ya? Iya benar Soalnya kan juga dari BRGM ini berarti kakak selama 6 bulan ya kak ya? Iya 1 semester 1 semester 6 bulan dari bulan? Dari bulan akhir bulan Februari sampai akhir bulan Juni Oh enggak awal bulan Juli Awal bulan Juli? Iya Tahun ini? Tahun ini Tahun ini Oke jenis kegiatannya itu ngapain aja kak selama di BRGM? Oke jadi di BRGM sendiri itu kan kak mitra-mitranya di mitra BRGM sendiri kan Itu kita bisa mendaftar sekitar kalau yang waktu bed saya itu 22 posisi Nah tapi saya mendaftarnya 13 posisi Hanya 13 posisi di BRGM Nah jadi saya kemarin keterimanya di posisi sebagai asisten pendamping desa mandiri peduli gambut Nah jadi saya itu tugasnya sebagai asisten dari fasilitator desa Yang ditugaskan di suatu desa yang dimasuki oleh BRGM seperti itu Berarti ada penentuan titik-titik yang harus direstorasi gitu ya Berarti kakak bergerak di bidang gambutnya Iya gambut Itu ngapain aja sih kak asisten? Lalu kita cuman gimana tuh? Kalau tugasnya itu yang pertama saya menyusun data dasar Data dasarnya itu seperti lokasi desa, orbitasi desa, seperti itu Tapi buat teman-teman nih kan kadang kan kepikirannya kak aduh magang Mikirnya kan pasti kerja gitu kerja kan capek gitu kan Tapi selama kakak magang bersama MSIB ini apakah benar pemikiran-pemikiran seperti itu kak? Dulu sebelum saya berangkat juga mikirnya kayak gitu Tapi waktu udah dijalani itu tugasnya gak begitu berat Cuman yang jadi PRnya itu karena kita kan ditempatkan di desa Satu mahasiswa itu di satu desa Nah yang jadi PRnya itu adaptasinya dengan masyarakat desanya sendiri Karena kan saya sebagai asisten ya Jadi sering berinteraksi dengan masyarakat yang dimana kegiatannya untuk menyusun data dasar sendiri kan harus melakukan survei Sosialisasi dan segala macam Tapi emang kemarin itu kakak kebagian di desa mana? Kalau saya di desa Ranto Panjang kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi di provinsi Jambi Dapat di Jambi? Iya di Jambi Berarti berangkat lagi ya dari Kalimantan ke Jambi dibiayai juga? Dibiayai juga Proses penentuan kayak penempatan wilayahnya itu gimana sih kak? Kalau mungkin boleh dari seleksi mitranya deh Kalau seleksinya sendiri itu kalau di BRGMnya ada tiga tahapan kak Yang pertama itu seleksi administrasi Nah kalau lulus kita lanjut ke seleksi penulisan singkat Penulisan singkat ini seperti esai Kalau yang di bed saya kemarin itu batas minimal penulisannya itu 500 kata Dan itu membahas tentang pemahaman kita tentang posisi yang kita lamar Dan harapan kita mengikuti kegiatan tersebut Nah kemudian kalau lulus lagi kita lanjut ke tahap wawancara Nah dalam tahap wawancara ini kita ditanya Kalau misalnya ditempatkan disini apakah bersedia? Atau ada request nih mau ditempatkan dimana? Keren ya? Iya Bisa request tempat juga? Iya Jadi kemarin waktu saya di wawancara saya bilangnya kayak gini Saya maunya di luar Kalimantan Barat Bebas dimana aja Tapi saya pengen keluar dari Kalimantan Barat Keren juga bisa request gitu ya Iya bener Bisa sekalian jalan-jalan juga berarti kan? Itu tujuan utamanya Itu tujuan utamanya kan? Bener Kayak yang saya bilang tadi kan? Berarti bisa dapet pengalaman, kesempatan dan juga jalan-jalan Kerja sekaligus jalan-jalan seru banget Bener bener Nah kemarin itu dapetnya di Jambi Selama 6 bulan itu full atau ada pindah-pindah? Kita gak full 6 bulan sih 4 bulan 4 bulan Tergantung ada kerjaan atau enggak gitu ya? Iya Enggak maksudnya itu 4 bulan full di lapangannya Oh full di lapangannya Lalu sisanya itu mungkin administrasi atau apa gitu ya? Iya bener-bener banget Terus selama di Jambi itu berarti kakak mendampingi asisten? Iya sebagai asisten Itu apa sih yang didampingi kak? Dari desa mandiri peduli gambut? Nah desa mandiri peduli gambut atau singkatannya DMPG kita lebih mengenalnya Itu merupakan program dari restorasi gambut berbasis sosial masyarakat Jadi nanti setiap desa yang akan dikerjakan oleh BRGM itu ditugaskan satu fasilitator desa namanya Nah fasilitator desa tugasnya mendampingi Karena saya sebagai asisten Saya sebagai asisten fasilitator desanya Oh berarti selama restorasi gambut itu pasti melakukan apa? Sosialisasi? Sosialisasi Tugas yang pertamanya kan menyusun data dasar ya kak Kemudian sosialisasi Kemudian kita pelatihan Kemarin selama saya magang itu saya dapetnya dua pelatihan atau tiga pelatihan Yang pertama itu pelatihan sekolah lapang petani gambut Jadi Iya atau SLPG Pernah denger ya pernah denger sekolah lapang Iya Jadi kan masalah utama dari gambut ini kan kebakaran ya kak Jadi tujuan dari sekolah lapang petani gambut sendiri itu untuk Mengkaderkan masyarakat yang berpotensi nih Jadi di bentuk kelompok kelompok masyarakat Namanya sekolah lapang petani gambut Itu mempelajari tentang PLTB atau pengelolaan lahan tanpa bakar PLTB Iya jadi masyarakatnya itu kita belajar tentang pembuatan pupuk organik Pestisida organik Dan juga pemahaman tentang pengelolaan lahan tanpa bakar itu sendiri Kemudian saya juga mengikuti latihan PPEG itu penyusunan peraturan desa PPEG kayaknya itu salah satu programnya KLHK juga ya? Iya jadi kurang lebih kayaknya mirip-mirip seperti itu Iya jadi itu menyusun karena di desa saya kemarin ditempatkan itu sendiri belum ada peraturan desanya yang terkait gambut Jadi itu lebih dispesifikasikan lagi apa yang boleh dilakukan di desa tersebut Seperti itu Tapi kalau dipikir-pikir ya kak ya berarti BRGM ini masih di bawah naungan KLHK Iya Berarti Loki kakak ikutan magang di kementerian dong Iya benar Tambah luas ya berarti Tambah relasi luas se-Indonesia Juga dapat kesempatan di tempat yang bisa dibilang bernama lah ya Benar-benar Terus kemarin selama di Jambi ada gak sih pengalaman yang gak bisa dilupakan atau mungkin bisa memalukan, bisa lucu, bisa apa? Kalau saya lebih ke ini sih kaget karena waktu di desa itu Karena kan desanya itu jauh dari kota ya kak Jadi untuk perginya sendiri itu kita harus naik speed Itu sekitar hampir 2 jam dan itu desanya benar-benar di tengah sungai Waduh Nah saya tuh kagetnya karena waktu saya sampai disana ternyata disana itu banyak orang singkawan Waduh kemanapun kita berlari Iya Dunia sesempit itu ternyata Terus gimana dong pas ketemu? Jadi mereka itu kayak nyamperin saya satu-satu gitu Mereka tuh nanya kok kamu bisa sampai kesini jauh sekali kayak gitu Kenapa milihnya disini? Oh saya ditempatkan disini saya bilang kan Jadi cerita-cerita nih pengalaman ternyata mereka itu udah dari tahun 90-an Waktu dulu kerja Kerja kayu kalau gak salah Jadi mereka tetap disana nikah disana Seperti itu Dan kebetulan banget orang singkawang ya Iya benar Keren 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 Jadi pas ngobrol itu ngomong bahasa singkawang juga? Bahasa singkawang Bahasa singkawang juga ya tetap bahasa ibu kita ya Benar benar Oke mungkin itu sedikit banyak cerita tentang Kak Melda selama mengikuti magang bersama BRGM Iya Di pulau Jambi ya berarti Masuknya pulau apa? Sumatera kak Oh Jambi itu masih masuk Sumatera berarti Di pulau Sumatera Sumatera Dari Kalimantan ke Sumatera Dari Sumatera pergi lagi spesifik ke Jambi Masih ketemu orang singkawang Keren 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 Mungkin buat ini sekarang kita masih di MSIB batch 7 ya Iya masuk ke batch 7 Mungkin boleh dong Kak sedikit Kita mulai dari tips ya Tips untuk mahasiswa yang ingin ikut di next batch Untuk MSIB batch 8 Iya Kalau dari saya sendiri terkhusus untuk mitra BRGM Karena yang menurut saya yang paling susah itu di penulisan singkatnya Kak Nah jadi menurut saya kalau teman-teman yang mau mengikuti batch selanjutnya itu harus persiapan benar-benar Terutama penulisan singkat itu boleh coba-coba bikin dulu tulisan singkat Sambil di koreksi-koreksi Jadi kan waktu udah waktunya itu udah gak kaget lagi sama tulisan singkat Karena kalau administrasi kan gak begitu sulit ya Kak untuk lulusnya Yang lebih sulit itu di penulisan singkat Nah kalau misalnya penulisan singkatnya udah lulus kita bisa maksimalin di wawancaranya Tapi bukannya itu sebelum kita ke mitra Pasti kita diseleksi juga gak sih dari pihak kemendik punya Atau kita itu yang ngumpulin di platform kemendik itu langsung dinilai dari mitra? Enggak Jadi gimana itu? Kalau untuk di platformnya sendiri itu kita gak ada tes Jadi kita hanya mengikuti aja sesuai peraturan dan sesuai persyaratan Berarti kita hanya input berkas ya disitu ya Sisanya memang berada di tangan mitra Mitra benar seleksinya dari mitra Tapi apa itu Kak? CV CV, biodata diri Biodata Terus harus udah punya rekening Rekeningnya ada spesifik gak Kak? Rekening apa? Kalau yang batch saya kemarin mandiri tapi yang saya baca batch ini kayaknya BRI Oh ada BRI dan mandiri lah itu ya pokoknya ya Terus itu tiga yang diseleksi? Lebih tepatnya Yang paling penting Iya bukan diseleksi sih lebih tepatnya persyaratan utamanya Persyaratan utamanya Tapi kalau misalnya kita juga harus mengatur CV kita sedemikian rupa gak sih? Biar kita bisa lolos juga kan? Benar banget Karena itu yang daya tariknya orang kita Mungkin jangan terlalu banyak foto atau template yang warna-warni Yang penting isi dan juga pengalaman mungkin ya Pengalaman Maksudnya pengalamannya sih yang paling penting ya Yang diisi disitu Tapi memang punya kakak itu dulu CV-nya yang lolos itu basic aja apa gimana? Ada aturan standar tertentu gak? Enggak sih Saya nyusunnya itu sesuai dengan bidang yang saya ini aja Jadi kegiatan-kegiatan berbasis kehutanan yang saya masukin di CV-nya Karena memang mau ke bidang kehutanan ya Mungkin kan kalau kehutanan kan mungkin bisa ke yang bagian pertanahan Benar-benar Atau lingkungan juga kan Tapi memang kakak khusus Kehutanan Kehutanan Jadi spesifik ya Tapi mungkin yang lagi sering nih dibicarain di teman-teman nih kan Pasti tentang CV yang bergaya atau pakai style APA ya Kalau gak salah ya Walaupun itu basic Tapi itu justru rekryternya itu cuma ngescannin secara cepat ya Benar-benar banget Tapi memang administrasi ini sering diremehkan sih kak Iya benar Sering diremehkan karena orang mikirnya Ah cuman ngumpulin data diri cuman CV atau apa gitu kan Padahal itu yang paling dinilai juga kan Iya karena kalau gak lulus administrasi mana bisa lanjut ke Benar-benar Terus yang bagian kedua itu esai Esai Berarti harus cari tau dulu dong kak kita tentang posisi yang kita lamar ini Iya harus Karena di platform MBKM sendiri udah tertera jelas kok kak Jadi tinggal kita menyusun kata-kata aja Sama cara pemahaman kita Jadi jangan copy paste gitu Jadi kan nampak banget tuh copy paste Benar-benar Terus kalau misalnya saran kakak nih buat yang mau ikut Harus apa, harus apa gitu Ada gak? Harus rajin aja sih kalau menurut saya Harus rajin Karena saya kemarin persiapan penulisan singkatnya hampir satu bulan Waduh Iya karena emang saya niatnya pengen daftar memang kan Jadi kemarin tuh harus lulus nih Jadi harus Jadi hampir setiap hari saya tuh koreksi Terus tuh tulisan singkatnya Jadi terus diperbaiki Jadi waktu udah hari-hanya ini Ah udah yakin nih Udah satu bulan dikoreksi Yakin pasti lulus Benar-benar Tapi satu bulan kak Iya benar Dari batch apa itu? Berarti dari sebelum mulai batch Enam dong? Iya Dari sebelum mulai pengumuman kalau gak salah Karena saya liatnya timeline-nya Hampir setiap hari cuma ngoreksi Iya Sendiri? Iya benar Gak ada konsultasi atau bimbingan dengan mungkin orang yang Udah pernah ikut Saya ada tanya beberapa temen yang udah ikut duluan di batch sebelumnya Di batch 5 Saya cuma baca-baca sekilas Oh kayak gini Kalimat-kalimat yang bagus Jadi saya tinggal sesuaikan dengan pengalaman saya gitu Benar-benar sih Tapi ini jadi pesen sih buat temen-temen kita semua Sebenarnya kalau kita ikut seleksi itu Yang susah bukan seleksinya Tapi rasa malesnya ya Iya benar Rasa malesnya kayak Aduh mau ngerjain Tapi males Belum lagi kalau udah rajin malah writing blog Benar Itu malah Waduh Mentok nih Gak tau menulis apaan Itu 500 kata lagi Dan kita harus relate sama posisi yang kita lamar Posisi yang kita lamar Oh iya saya ada satu saran Itu kalau nulis kan ada tuh Harapan atau keinginan jika ikut Ikut kegiatan tersebut Itu nulisnya jangan muluk-muluk Kalau kayak misalnya Saya ingin membangun Hutan yang lebih lastari Maksudnya jangan yang muluk-muluk Yang apa sih Yang relate aja gitu Yang relate aja ya Maksudnya yang sesuai dengan Kapasitas mahasiswa Benar-benar Kalau saya kemarin itu saya tulisnya Harapan saya apabila mengikuti kegiatan tersebut Saya belajar dengan ahlinya secara langsung Dan juga bisa Pengalaman tersebut bisa menjadi bekal saya Untuk menjadi alumni atau sarjana kehutanan Yang berpotensi Dalam konservasi Down to earth banget ya Down to earth banget Ya bener sih Tapi memang harus realistis sih Iya harus realistis maksudnya Saya juga sadar Kita sebagai mahasiswa tuh kadang terlalu idealis Iya Ingin berkontribusi Dalam restorasi Gambut sekian juta hektare Nah kalau menurut saya Kak itu yang ini Jadi Penghalang lolosnya Karena kita terlalu Terlalu Wah Memang sih bagus Bersemangat Benar-benar banget Tapi lebih baik sesuaikan dengan kapasitas Benar-benar banget ya Oke mungkin boleh deh Pesan buat yang mau ikut MSIB di next batch nih Pesannya Kalau dari saya sendiri Saran buat teman-teman itu Harus gali kapasitas diri dulu Jadi kita harus tahu nih Kita maunya di bidang apa Dan di posisi apa Karena kan banyak bidang tuh Untuk BRGM Buat yang mau daftar di BRGM Oke Dan juga penulisan singkat Jadi kita harus ketahui tuh Posisi yang mau didaftar Jadi kita udah kenal benar Sama kegiatan yang akan dilakukan Di posisi tersebut Karena itu Kunci utama dalam penulisan singkat Benar Menurut saya Cuman dua itu ya Kak Sementara mungkin boleh Rekomendasi mitra Untuk anak kehutanan itu Ada dimana aja Selain BRGM Kak Yang udah buka nih Kalau kemarin tuh Yang booming-boomingnya itu BRGM ya Jadi Kalau di batch ini Saya liatnya Kayaknya di KLHK KLHK Jadi Saya ngeliatnya yang lebih booming itu Dua ini BRGM dan KLHK Tapi ada lagi nih Kak Ada kayak Yayasan ke hati Oh iya Iya itu juga Terus juga mungkin Kalau misalnya mau ke Yang lebih industrial kan Bisa ke sinar mas Benar Yang pulp and paper itu Keren banget Itu kita langsung Ke produksi Pembuatan kertas Keren banget Jadi mitra kan emang banyak kan Kak Jadi Banyak banget Dan mungkin Di next batch Akan dibuka lagi nih Beberapa Mitra yang Memang relate Sama kehutanan Iya mungkin Karena kita gak tau Prospek ke depannya Benar Karena juga Kan ini Nambah terus ya Kak Kayak waktu Waktu Kakak mungkin Belum ada yang ini Lalu tiba-tiba Waktu di batch ini Ada gitu Kak Kemarin kalau gak salah KLHK belum yang Waktu batchnya Belum kan Dan juga mungkin Yang angkatan ini Bervariasi ya Bervariasi mitranya Daripada yang Sebelum-sebelumnya ya Iya benar Mungkin Terakhir nih Kak Closing statement kita Pesan Untuk Yang lagi ikut MSIB batch ini nih Oke Jadi ini kan Saya liatnya Dari angkatan 2022 ya Lagi banyak ngikutin MSIB Di KLHK ya Saya liat Di BRGMnya gak ada Jadi Itu saya liatnya juga Banyak di luar Pulau Kalimantan Nah itu Pesan dari saya Jaga kesehatan Karena kan kita jauh Terutama yang di luar Kalimantan Terus Semangatnya Karena semangat ini Yang nentuin Kegiatan kita Apakah Berjalan lancar Atau enggak Nanti selama Karena kan gak Sebentar tuh Kak Selama satu semester Kunci utama Jaga kesehatan Yang kedua Semangat Mengikuti kegiatan Dan Semangat Semangat ya Sama jangan lupa makan Jangan lupa makan Ini Ini pesan yang paling Care dari dalam hati Seorang Kak Imelda Nah untuk Teman-teman yang lagi ada di Onsite Lagi Dimanapun Anda berada Baik di Sumatera Dimana lagi Kak Di dalam Kalimantan Di Kalimantan Kalau gak salah Ada juga yang di Bali Ya di Bali Di Bali juga ada Wah keren Sekarang udah makin Tersebar Se-Indonesia ya Mahasiswa Fakultas Kehutanan-Untan Yang ikut MSIB ini Banyak banget Kak Karena imbed saya kemana Cuma dua orang Cuma dua orang Mungkin Tergantung lagi sih Kak Kadang ada kebutuhan Semesternya juga Minimal itu semester berapa Kak Semester lima Semester lima Nah ini juga yang ikut Rata-rata dari semester lima Oke terima kasih Kak Imelda Atas waktunya Udah ngobrol-ngobrol Sama kita hari ini Nah itulah Sedikit banyak Tapi yang jelasnya banyak ya Tentang MSIB Dan Dimitra apa Lalu ya Spill-spill dikit lah Tentang Bagaimana pendaftaran Bagaimana Pengalaman Dan juga Bagaimana cara MSIB itu Membawa mahasiswa Untuk membuka peluang Yang lebih besar Keren banget Oke teman-teman Mungkin sekian Bincang-bincang kita Dengan Kak Imelda Yang telah menceritakan Tentang pengalamannya Selama MSIB ini Semoga Percakapan ini Bisa menjadi motivasi Dan semangat Untuk yang mau MSIB di next batch Nah sekian dari saya Host kesayangan kita Sri Satu Saada Dari Himba Bahana Fakultas Kehutanan Universitas Sanjung Pural Dadah Salam Rimbang Salam Yeay Selamat menikmati Selamat menikmati